5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apakah kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 5 Kita akan belajar tentang bangun ruang Nah adik-adik yang hebat mari kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik yang hebat bangun ruang ini merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita Contoh benda yang termasuk bangun ruang di sekitar kita itu ada tenda segitiga seperti ini ya Lalu ada kaleng susu, atap rumah, topi petani, bola dan beberapa benda lainnya Misalnya disini ya ada mainan, ada almari Nah ini adalah contoh benda yang berbentuk bangun ruang Contoh benda di sekitar kita itu ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk balok, ada yang berbentuk prisma, tegak segitiga Ada yang berbentuk tabung, ada yang berbentuk limas, kerucut dan bola Bangun ruang itu mempunyai rusuk, sisi dan titik sudut Apa itu rusuk, sisi dan titik sudut? Yuk kita pelajari bersama-sama Nah adik-adik yang hebat Disini Kak Citra punya gambar nih Ini adalah gambar kubus Nah inilah yang dimaksud dengan sisi Lalu yang dilingkari ini adalah titik sudut Lalu garis ini yang dimaksud dengan rusuk Jadi unsur-unsur bangun ruang itu yang pertama memiliki sisi Sisi adalah daerah atau bidang yang membatasi bangun ruang Nah ini misalnya ya, ini sisi atas atau tutup atas Lalu tutup bawah itu juga disebut dengan sisi Sedangkan rusuk adalah garis pertemuan sisi-sisi pada bangun ruang Nah ini ya, garis ini disebut dengan rusuk Sedangkan titik sudut adalah titik pertemuan tiga atau lebih rusuk pada suatu bangun Nah disini kan ada pertemuan nih Antara rusuk-rusuk yang ada Nah titik inilah yang disebut dengan titik sudut Adik-adik yang hebat Mari kita pelajari ciri-ciri dari masing-masing bangun ruang Yang pertama adalah kubus Nah ini ya, seperti ini kubus Nah kubus ini ciri-cirinya Ke enam sisinya itu berbentuk persegi yang sama luasnya Dimana sisi-sisinya ini yang sehadap dan sejajar Jadi sisinya sendiri ada enam Atas, bawah, lalu ada depan Dan belakang, samping kanan, dan samping kiri Nah itu adalah sisinya Sedangkan disini memiliki dua belas rusuk yang sama panjang Jadi garis yang membentuk sisi ini ada dua belas Berikutnya memiliki delapan titik sudut Nah yang dilingkari ini ada delapan ya adik-adik ya Jadi inilah ciri-ciri kubus Yuk perhatikan video berikut ini Nah ini adalah sisi Nah sisi ini satu bidang seperti ini Bidang persegi ya Sisi kubus sendiri ada enam ya Lalu rusuk Nah rusuk ini adalah yang merah ini ya Yang di garis merah ini Nah rusuk sendiri pada kubus ada Ya ada dua belas Berikutnya adalah titik sudut Nah disini yang dilingkari ini adalah titik sudutnya Titik sudutnya ada delapan Kita lanjutkan sisi-sisi pada kubus Disini Kak Citra punya kubus Yang Kak Citra beri nama kubus ABCDEFGH Nah mana sih yang disebut dengan sisi-sisi pada kubus Yang pertama ada sisi ABCD Ya ini berarti tutup bawah nih ABCD Lalu ada sisi EFGH Ini tutup atas Lalu ada A, B, F, E Ya ini bagian depan Lalu ada sisi B, C, G, F Ya ini bagian samping Lalu ada sisi lagi C, D, H, G Ya lalu berikutnya ada sisi A, D, H, E Nah ini adalah nama-nama sisi pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H Jadi kalau sisi disini Kalau dalam kubus ada 4 huruf ya Karena disini pertemuan dari rusuk yang ada Selanjutnya rusuk-rusuk pada kubus Nah rusuk yang pertama ini yang bergaris merah Adalah rusuk AB Lalu rusuk BC Rusuk CD Rusuk DA Lalu rusuk E, F Ya Lalu rusuk F, G Rusuk GH Lalu rusuk HI Ya baru 8 Padahal ada 12 Sekarang yang naik Ada rusuk AE Lalu berikutnya ada rusuk B, F Lalu ada rusuk CG Dan ada rusuk DH Nah ini adalah rusuk-rusuk pada kubus tersebut Lalu titik sudutnya yang mana Nah titik sudutnya adalah yang Kak Citra Lingkari ini Titik sudutnya ada titik sudut A, B, C, dan D Lalu yang atas ada titik sudut apa saja Ada titik sudut E, F, G, dan titik sudut H Jadi jumlahnya ada 8 titik sudut Selanjutnya kita ke balok ya Nah ini bangun ruang balok Nah balok itu seperti ini Nanti jumlah sisi, jumlah titik sudut dan rusuknya itu sama dengan kubus Nah ciri-ciri balok ini memiliki 6 sisi Di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sejajar dan sama luas Jadi yang berhadapan ya itu sama luas Nah disini memiliki 12 rusuk Di mana rusuk-rusuk yang sejajar Yang sejajarnya ini akan sama panjang Lalu memiliki 8 titik sudut Perhatikan video berikut ini Nah inilah yang dimaksud dengan sisi ya Ini ya sisi depan Lalu ada sisi belakang ya Nah sisinya sendiri ada 6 Lalu rusuknya ada 12 ya Ini yang berwarna hijau Yang Kak Citra garis berwarna hijau Ada 12 Berikutnya adalah titik sudutnya nih ya Kita lihat disini titik sudutnya kita lingkari ya Ada ya ada 8 Jadi titik sudut balok ada 8 Kita lanjutkan ke berikutnya ya Nah disini kita juga akan belajar menyebutkan nama-nama sisi pada bangun balok Nah ini misalnya Kak Citra punya balok A, B, C, D, E, F, G, H Mana yang termasuk sisi? Nah ada sisi A, B, C, D Ya lalu ada sisi E, F, G, H Lalu ada sisi A, B, F, E Bagian depan ya Lalu ada sisi B, C, G, F Ya samping Lalu ada sisi C, D, H, G Lalu ada sisi A, D, H, E Nah disini ada 6 sisi Lalu rusuknya Nah rusuknya sama dengan kubus tadi ya Ada rusuk A, B, B, C, C, D, D, A Lalu ada rusuk A, E Misalnya kita ke atas dulu ya B, F Lalu ada C, G, ada D, H Nah sekarang yang atas Nah ada E, F Ada F, G, G, H Dan H, E Nah ini nama rusuk-rusuk pada balok ini Lalu titik sudutnya Nah titik sudutnya ya ada 8 ya Ada titik sudut A, B, C, D Lalu E, F, G, H Makanya titik sudut pada balok itu ada 8 Kita lanjutkan ke prisma tegak segitiga Nah ini adalah prisma tegak segitiga Karena tutup alas dan tutup atasnya itu berbentuk segitiga Nah ciri-ciri prisma tegak segitiga adalah yang pertama Memiliki 5 sisi Yang terdiri dari 3 sisi tegak Ya ini sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang Lalu 2 sisi lainnya yang berbentuk segitiga yang sama luas Yaitu sisi alas dan sisi tutupnya atas ini Nah disini memiliki 9 rusuk Lalu memiliki 6 titik sudut Yuk kita lihat video berikut ini Nah disini sifat-sifat prisma segitiga Nah ini kan tutup atasnya Lalu ini tutup bawahnya ya Berbentuk segitiga Nah ini nama prismanya kan sesuai dengan bentuk alasnya Karena alasnya berbentuk segitiga Makanya prisma tegak segitiga Ya seperti itu Lalu disini titik sudutnya kita lihat Ada Ya titik sudutnya ada 6 Nah titik sudutnya sendiri ada 6 Lalu sisi alasnya kalian lihat Sisi tegaknya Sisi tegaknya ada 3 Lalu sisi tutupnya Berarti sisinya ada 5 Sedangkan rusuknya kita lihat disini yang berwarna merah Nah ini yang berwarna merah Ini adalah rusuknya Nah rusuknya ada 9 Sekarang sisi-sisi pada prisma tegak segitiga Nah kalau prisma tegak segitiganya Kak Citra punya nama A, B, C, D, E, F Nah disini Sisinya ada sisi A, B, C Yang sisi atas ya Sisi A, B, C Lalu ada sisi yang bawah Lalu ada sisi yang bawah D, E, F Ya hanya 3 huruf karena disini bentuknya segitiga ya Berikutnya ada sisi yang sekarang adalah berbentuknya persegi panjang Ada A, B, E, D Lalu ada sisi A, C, F, D Sisi belakang ya Berikutnya ada sisi B, C, F, E Yang samping Nah ini ya karena sisi tegaknya ini terbentuk dari segi 4 Berikutnya rusuk-rusuknya Nah ada rusuk A, B Dari garisnya saja sudah kita ketahui Rusuk B, C Rusuk C, A Lalu ada rusuk D, E Rusuk E, F Lalu ada rusuk F, D Berikutnya ada rusuk A, D Ada rusuk B, E Lalu berikutnya ada rusuk C, F Nah ini ya nama-nama rusuk pada prisma tegak segitiga yang ini Berikutnya titik sudutnya Nah titik sudutnya tadi kan ada 6 Ya titik sudut A, B, C Lalu ada titik sudut D, E, F Seperti itu Nah sekarang kita masuk ke 5 segi 4 Nah inilah bentuk 5 segi 4 Ya 5 segi 4 itu salah satu tutup alasnya itu berbentuk segi 4 ya Lalu mengerucut seperti ini ya Yang atasnya lancip Ini 5 segi 4 Ciri-cirinya adalah memiliki 5 sisi Yang terdiri dari 4 sisi tegak yang berbentuk segitiga Nah ini yang tegak yang ke atas ini sisinya berbentuk segitiga Lalu ada satu sisi alas yang berbentuk segi 4 Jadi alasnya berbentuk segi 4 Nah 5 segi 4 ini memiliki 8 rusuk dan memiliki 5 titik sudut Dimana salah satunya merupakan titik puncaknya Nah ini adalah titik puncaknya ya Sekarang kita lihat video berikut ini Ya ini ciri-ciri 5 segi 4 Nah ini alas 5 berbentuk segi 4 Maka disebut dengan 5 segi 4 Nah ini adalah titik sudutnya Kalian lihat titik sudutnya ada 5 ya Berikutnya ada sisi alas Lalu ada sisi tegaknya ada 4 Berarti sisinya ada 5 Ya rusuknya kalian lihat disini ada berapa rusuknya Ya rusuknya ada 8 ya Kalau yang garis putus-putus ini hanya garis bantu Ya ini hanya garis bantu adik-adik Yuk kita lanjutkan ke berikutnya Nah disini sisi-sisi pada limas segi 4 Disini kalcitra beri nama limasnya Limas A, B, C, D, T Ya titik puncak disini Kalcitra beri nama T Nah disini mana saja sisinya Sisi yang pertama yang alas itu berbentuk segi 4 Berarti A, B, C, D Lalu berikutnya ada sisi A, B, T Yang depannya Lalu ada sisi B, C, T Yang samping Lalu yang belakang C, D, T Lalu berikutnya yang samping adalah A, D, T Ini sisi pada limas segi 4 Berikutnya rusuknya Nah rusuknya ada rusuk A, B Lalu B, C Berikutnya C, D D, A Lalu ke atas sekarang A, T Lalu berikutnya ada B, T C, T Dan yang terakhir adalah D, T Jadi rusuknya ada 8 Titik sudut pada limas segi 4 Nah ini ya titik sudutnya ada 5 Salah satunya adalah titik puncaknya ini Berarti titik sudutnya ada titik sudut A, B, C, D Dan titik puncaknya atau titik sudut yang T Kita masuk ke tabung Nah ini adalah tabung Tabung ini memiliki 2 rusuk lengkung Ya ada 2 rusuk lengkung Berikutnya memiliki sisi alas dan tutup Yang berbentuk lingkaran yang sama luasnya Lalu memiliki sebuah sisi lengkung Yang disebut dengan selimut tabung Jadi ada selimut tabungnya Nah tabung ini tidak memiliki titik sudut Kita lihat nih video berikut ini Nah ini adalah alasnya Ini adalah tutup atasnya Alas dan tutup itu berbentuk lingkaran yang sama luasnya Lalu ada rusuknya ya Ini adalah rusuk lingkarannya Ada rusuk lengkungnya Lalu inilah yang disebut dengan selimut tabung Nah ini ada tinggi tabung Nah ini adalah ciri-ciri dari tabung Berikutnya adalah kerucut Nah ini adalah kerucut adik-adik ya Nah kerucut ini ciri-cirinya memiliki 1 rusuk lengkung saja Lalu memiliki 1 titik puncak Dan memiliki sisi alas yang berbentuk lingkaran Dan memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut Berikutnya ada bangun ruang yaitu bola Nah ini ya seperti bola yang kalian miliki Bola itu ciri-cirinya hanya memiliki 1 sisi saja Ya itu tadi kulit yang menyelimuti bola itu hanya ada 1 sisi saja Lalu tidak memiliki rusuk dan tidak memiliki sudut Demikian tadi adik-adik pembahasan kita mengenai bangun ruang Jadi adik-adik sudah tahu ya ciri-ciri dari setiap bangun ruang yang ada Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya